Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya Dan tetap semangat Sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan membahas tentang volume tabung Langsung saja ya Volume tabung itu ada dua rumus Yang pertama, luas alas kali tinggi Kita bisa menggunakan rumus luas alas kali tinggi Jika luas alasnya sudah diketahui Sekali lagi, kita bisa mencari volume tabung Dengan cara luas alas kali tinggi Jika luas alasnya sudah diketahui Contoh, sebuah tabung memiliki luas alas 350 cm persegi Dan tinggi 10 cm Berapa volume-nya? Kita langsung masukkan rumus saja Jawab Kita jawab Kalau masukkan rumus Volume kita singkat Di soal luas alasnya berapa? Di soal luas alasnya berapa? 350 cm persegi Maka kita tulis 350 cm persegi Di kalinya Tingginya berapa? 10 cm Kita tulis disini 10 cm Sekali lagi Berapa 350 cm x 10 cm? Sama dengan Lagi-lagi Langsung dikalikan 350 cm x 10 cm Hasilnya 3500 cm Ingat Satuan kubik Satuan kolom Ada Pangkat 3 Atau kita baca kubik Sentimeter kubik DM kubik Ya ini satuan kolom Contoh yang kedua Yang tadi contoh nomor 1 ya Contoh kedua Sebuah tabung Luas alasnya 200 cm persegi Dan tingginya 8 cm Hitunglah kolomunya Karena disini Luas alasnya sudah diketahui Maka kita bisa menggunakan Rumus kolomu Sama dengan luas alas Kali tinggi Luas alas kali tinggi ya Kita masukkan Berapa luas alasnya? Lihat disini Disini Luas alasnya 200 cm persegi Maka kita pindahkan Disini Kita tulis 200 cm persegi Dikali Tingginya berapa? Kita lihat disini Tingginya 8 cm Maka kita tulis disini 8 cm Sekali lagi 200 cm dari mana? Dari soal Itu luas alasnya 200 cm persegi Kita masukkan Rumus Dikali 8 cm dari mana? Dari soal juga Tingginya 8 cm Maka kita masukkan Rumus tingginya 8 cm Sehingga 200 cm persegi Bisa langsung Dikalikan 8 cm Kita kalikan langsung 200 x 8 Berapa 200 x 8? 1600 600 cm Ingat Satuan polono Ada pangkat 3 nya Kita baca Kubik 1600 cm Kubik Hasil kali dari 200 x 8 Jadi Polumenya adalah 1600 cm Kubik Rumus yang kedua Rumus yang kedua Jika Luas alas Sebuah tahun Belum diketahui Maka Kita menggunakan Rumus Mencari polumen Tahun V R kuadrat Kali T Ya Atau Jika kita Panjangkan menjadi V Kali R Kali R Kali T R kuadrat itu Sama dengan R kali R Ya Sekali lagi Jika Luas alas Tabung Belum diketahui Maka Untuk mencari Polumen Tabung Kita menggunakan Rumus V R kuadrat Kali T Atau V Kali R Kali R Kali T V Kali jari-jari Kali jari-jari Kali tinggi Ya P itu apa? Ya dibacanya P ya P itu 22 Per 7 Atau 3,14 Jadi ada 2 P nya 22 Per 7 Atau 3,14 Kita menggunakan 22 Per 7 Jika Salah satu Bilangan Jari-jari Atau tingginya Bisa dibagi 7 Sekali lagi Menggunakan P 22 Per 7 Jika ada Bilangan Yang bisa Dibagi 7 Sedangkan Jika tidak Ada Maka kita Menggunakan P nya 3,14 Jika tidak Ada yang bisa Dibagi 7 Sebaiknya Menggunakan P 3,14 R R itu Jari-jari Ini yang disebut Jari-jari Garis Tengah lingkaran Separohnya Dari garis Tengah alas Atau tutup tabung Yang berbentuk lingkaran Ini yang disebut Jari-jari Separohnya Sedangkan T Tinggi tabung Ini tinggi tabung Ini tinggi tabung Contoh Disini ada soal Ada sebuah Gambar tabung Di soal R Jari-jarinya 7 cm T Tingginya 9 cm Nah dari Dua bilangan Ini ada yang Bisa dibagi 7 Yaitu disini Jari-jarinya 7 Bisa dibagi 7 Sehingga Kita gunakan P nya 22 per 7 Kita masukkan ke rumus kolumnya Tadi rumus kolumnya V Kali R Kali R Kali T Kita masukkan P nya 22 per 7 P 22 per 7 Dari mana 22 per 7 P Kenapa Menggunakan 22 per 7 Karena Salah satu Bilangan Ada yang bisa Dibagi 7 Kemudian Dikali R R itu R kali R Itu jari-jari Nah digambar Jari-jarinya Ada 7 cm Sehingga kita Masukkan Angkanya Menjadi 7 cm Dikali 7 cm Dikali Nah Sekali lagi R kali R Karena jari-jarinya 7 Maka disini Dikulis 7 cm Kali 7 cm Kemudian Dikali Tinggi Dikali Berapa tingginya Disini 9 cm Maka disini Dikulis Kali 9 cm Ya Nah Dari mana 9 cm Itu tinggi Tahu Di soal tingginya 9 cm Sehingga kita Masukkan Sekali lagi 22 per 7 Dari mana Pi ya Pi 22 per 7 Kenapa Menggunakan 22 per 7 Karena salah satu Bilangannya Ada yang bisa Dibagi 7 R kali R R nya 7 cm Maka kita Masukkan Dikulis 7 cm Kali 7 cm Kali T Tingginya 9 cm Maka kita Masukkan disini Kali 9 cm Setelah ini Untuk menghitungnya Bisa dengan Mengalikan semua Yang atas Baru dibagi 7 Misalnya 22 x 7 X 7 x 9 Sekali lagi Kalikan dulu Semua yang di atas 22 x 7 x 7 x 9 Hasil Kalinya Baru dibagi 7 Hasil kali dari 22 x 7 x 7 x 9 Baru dibagi 7 Tetapi Untuk Mempermudah Menghitung Supaya Pembagian Pembagian tidak Terlalu besar Ya Sekali lagi Untuk Mempermudah Menghitung Supaya Pembagian tidak Terlalu besar Maka kita Lihat Bilangan yang Bisa dibagi 7 Disini 7 bisa Dibagi 7 Maka kita Bagi dulu Jangan dulu Ditarikan Supaya Mempermudah Pembagiannya 7 x 7 Kita coret Karena mau dibagi Kita coret 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 Kenapa Dicoret Sebagai tanda Bahwa ini Yang dibagi Ini yang sudah dibagi Sekali lagi 7 dibagi 7 Kita masing-masing Coret 7 yang ini Dan 7 yang dibawah Kita coret 7 bagi 7 Hasilnya berapa 1 Kita tulis disini 1 1 dari mana 7 Dibagi 7 Hasilnya 1 7 yang bawah Hilang Setelah ini Langsung Dikalikan 22 X 1 X 7 X 9 Tidak Tidak kali 7 lagi Karena sudah dicoret Sudah dibagi Sekali lagi 22 X 1 X 7 X 9 Hasilnya Sama dengan 1386 CM Kubik Sekali lagi Hasil kami dari 22 X 1 X 7 X 9 Adalah 1386 cm Kubik Ingat 3 kubik Satuan Kolum Jadi Jadi Volumen Tabung 1386 cm Kubik Contoh Selanjutnya Sebuah tabung Jari-jarinya 8 cm Dan Tingginya 14 cm Hitung Volumenya Jawab Di soal Luas alas Belum diketahui Karena luas alas Belum diketahui Maka kita menggunakan Rumus yang kedua Yaitu Pi Kali R Kali R Kali T Ya Pi R kuadrat Kali T Pi Kali R Kali R Kali T Pi-nya berapa Kita lihat di soal Di soal ada 8 dan 14 Ada enggak yang bisa dibagi 7 Ada ya 14 14 ini bisa dibagi 7 Maka Pi-nya kita menggunakan 22 per 7 Kita gunakan 22 per 7 Karena ada yang bisa dibagi 7 Yaitu 14 R kali R R itu jari-jari Jari-jarinya berapa Lihat di soal Jari-jarinya atau R-nya 8 cm Maka kita tulis 8 Kali 8 Kali 8 8 cm Kali 8 cm Kali tinggi Tingginya berapa Lihat lagi di soal Tingginya 14 cm Kita masukkan ke sini Kali 14 cm 14 cm Nah Sehingga didapat Setelah dimasukkan angkanya Menjadi seperti ini Pi 22 per 7 Karena ada Yang bisa dibagi 7 Maka menggunakan 22 per 7 Ya Dikali R Kali R R-nya 2 kali Kali R Kali R Kali R Ya Sehingga Menjadi Kali 8 Kali 8 Karena disini Jadi jadinya 8 Kali T T-nya 14 cm Caranya Yang atas Bisa dikalikan dulu semua 22 Kali 8 Kali 8 Kali 14 Ya Baru hasilnya dibagi 7 22 Kali 8 Kali 8 Kali 14 Baru hasilnya dibagi 7 Tetapi Untuk mempermudah Hasilnya Supaya tidak terlalu besar Menghitung perkalian Dan membaginya Maka bisa Dibagi dulu Bilangan yang bisa Dibagi 7 Nah disini 14 bisa dibagi 7 Maka kita bagi dulu Ya 14 14 kita coret 7 juga kita coret Kenapa dicoret? Sebagai tanda bahwa Ini sudah dibagi 14 Dibagi 7 Berapa 14 Dibagi 7? 2 Hasilnya kita tulis Di atas 2 14 dicoret 7 dicoret 14 Dibagi 7 Hasilnya 2 tulis 7 yang di bawah Hilang Ya Setelah ini bisa Langsung dikalikan 22 Kali 8 Kali 8 Kali 2 22 Kali 8 Kali 8 Kali 2 Tidak usah dibagi lagi Karena sudah hilang Ya Karena sudah dibagi 14 Dibagi 7 22 Kali 8 Kali 8 Kali 2 Hasilnya 2816 cm Kubik Ya Jadi Volumen tabung 2816 cm Kubik Ya Dari mana? Dari 22 Kali 8 Kali 8 Kali 2 Bagaimana? Sudah paham? Semoga Kalian bisa Memahaminya ya Sekian dulu Pembelajaran hari ini Mari kita tutup Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirobilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau Bagaimana? Kau WORK öm Kau Kau